Intro Ilmu berasal dari kata ilm, yaitu master dari kata alimat, yang artinya tahu Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan, yang dapat dibagi menjadi dua Yaitu pengetahuan atau knowledge, yang maksudnya adalah pengetahuan umum tentang hal sehari-hari Kemudian pengetahuan ilmiah, yang biasanya disebut dengan ilmu pengetahuan atau ilmu saja Kemudian secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia Yang disusun dalam satu sistem mengenai berbagai hal Yang masih dalam jangkauan daya pikir manusia, dan dibantu dengan panca indera Yang kebenarannya dapat diuji secara empiris Islam memandang bahwa baik ilmu maupun pengetahuan, keduanya bersumber dari Allah Dialah yang mengajarkan kepada manusia dan makhluk lain tentang ilmu dan pengetahuan Allah menurunkan wahyu dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan Serta Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai alat bantu Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bantunya terulang sebanyak 854 kali Yang digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan Terkait ilmu Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi Sebab berpikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lain Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang Islam juga menyebutkan, jika tidak mungkin seseorang beriman dan menjauhi larangan Allah Kecuali orang tersebut memiliki pengetahuan Di Inggris, kebanyakan negara, segala aktivitas keagamaan dan kesenian melambangkan peradaban sains Dalam peradaban sains, manusia lebih percaya kepada sains dan teknologi untuk menyelesaikan sesuatu Sedangkan Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia Keduanya saling terkait dan membutuhkan Orang yang beriman akan mengaplikasikan keimanannya dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan Seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan sebagainya Dalam Islam, ilmu, iman, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh Dimana perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari oleh iman dan takwa Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berlaku ibadah jika tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya Orang berimu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapatkan tempat yang sangat terhormat Allah memberikan ketentukan tinggi kepada orang yang berilmu Orang berilmu, baik ilmuwan, ulama, ataupun saintis adalah orang yang istimewa Keistimewaan itu juga memiliki tanggung jawab Baik kepada Allah maupun kepada sesamanya Di antaranya adalah Yang pertama, mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikannya kepada selama manusia Kemudian yang kedua, memelihara lingkungan atau alam semesta Dimana Allah memerintahkan untuk mempelajari alam semesta agar tahu kebisarannya Islam tidak mengikari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya Dengan syarat, lawat dalam penggunaannya tidak menanggah ketetapan Allah Eksploitasi alam oleh manusia harus diimbangi dengan upaya menjaga kelestariannya Selanjutnya, kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam Pengertian kebudayaan dan peradaban Kebudayaan Kebudayaan merupakan padaan dari kata al-sakafah yang berarti konsep pemikiran Kebudayaan juga berasal dari bahasa sansakerta, budaya Yang berarti bentuk jamak dari budi dan daya Hal tersebut memiliki makna abadi atau kekal Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia Seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat Menurut Kuncara Ningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan rasa, tindakan, serta karya Peradaban merupakan sarapan dari bahasa arak al-adat Yang berarti seluruh aktivitas manusia yang terpuji Dalam bahasa Indonesia, peradaban berarti kemajuan, ketepdasan, kebudayaan, lahir, dan batin Perbedaan kebudayaan dan peradaban Kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat Dan banyak direflusikan dalam bentuk seni, sastra, dan religi Sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologi Serta banyak direflusikan dalam bentuk politik, ekonomi, dan teknologi Berbeda dengan ungkapan tersebut, Kuncara Ningrat memiliki pendapat bahwa Istilah peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan Yang memiliki sistem teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, sistem penegaraan, serta masyarakat kota yang maju dan kompleks Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran A. Sebab-sebab kemajuan umat Islam Kegemaran masyarakat Arab akan kegiatan menulis karena terinspirasi oleh turunnya Al-Quran Adanya penerjemah filsafat dan logika Yunani, Persia, India, dan Cina Yang mempengaruhi para ilmuwan Arab untuk berpikir lebih sistematis B. Sebab-sebab kemunduran umat Islam 1. Tentara Mongolia yang membumi-hangiskan Baghdad beserta istinya 2. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan permustakaan dihancurkan 3. Buku warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut 4. Sarjana dan ulama dibunuh Menurut analisis para sejarawan, keruntuan peradaban Islam setidaknya dipengaruhi oleh dua hal 1. Secara politik telah terjadi frisi dan konflik diantara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer Hal tersebut bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan Ditambah pemerintah pusat yang tidak mampu menangannya Sebab telah kehilangan otoritas dan kewibawaan politiknya 2. Secara moral Moral para penguasa yang kehilangan kreatibilitasnya Sebab perilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam Misalnya, Khalifa Al-Mutawakil yang memiliki selir sebanyak 4.000 orang Khalifa Al-Amin yang memiliki gilman atau budak laki-laki untuk dijadikan harem Dan Khalifa Al-Mutawakil yang hidup berkelimang harta saat rakyat tengah menerita Kontribusi ilmuwan muslim plastik dalam kemajuan barat modern Yang pertama ada Jabir bin Hayyan Sumbang sinya alat-alat kimia dari logam dan kaca Pemaduan antara asam hidrolik dan asam nitrik Menemukan cara efektif untuk menemurnikan logam dan menjaga besi dari karat Serta merumuskan cara membuat tinta dari sulfat besi yang dicampur emas sebagai pengganti tinta emas Selanjutnya Muhammad bin Nusa Al-Kawarindi Sumbang sinya adalah mengutip angka India dan mengarang buku Al-Guritma Serta mengganggas aljabar melalui buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah Yang ketiga ada Al-Kindi Mengeluarkan pernyataan mengenai dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut Yang kedua mengeluarkan pernyataan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli langit Melainkan pantulan cahaya lain berupa air dan butir-butir debu yang bergantung di udara Yang terakhir pengarang ditab-dab dalam berbagai bidang Ilmuwan yang keempat ada Ibnu Sina Ibnu Sina memiliki sumbang sih ilmuwan pertama yang menemukan pengobatan penyakit dengan cara menyuntikkan obat di bawah kulit Menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan Serta beliau adalah ahli dalam bidang kedokteran Yang terakhir adalah Sabit bin Hurah Yang mana menulis 150 buku dalam disiplin ilmu yang berbeda seperti astronomi, filsafat, dan geografi Kemajuan Ibtek sebagai tantangan umat Islam masa kini 1. Pandangan Islam terhadap kemajuan Ibtek Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia sejak pertama kali manusia diciptakan Ini dibuktikan ketika Adam AS mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap Sedangkan mereka tidak mampu melakukannya 2. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang Ibtek A. Aspek internal Kelemahan Umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan fiqh-quru'iyah tidak asasi yang tidak perlu diperdebatkan Potensi Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi B. Aspek eksternal Kelemahan Menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat dan muslim Potensi-potensi spirit kemajuan Islam yang berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia 1. Kerajaan-kerajaan Islam Kerajaan Islam yang pertama kali di Nusantara adalah Kerajaan Samudera Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Pendiri kerajaan ini adalah Malik Al-Saleh yang meninggal pada 696 Hijriah 2. Kerajaan Aceh Kerajaan pertama yang memerintah Kerajaan Aceh adalah Ali Muwayad Shah dan puncak kejayaan terjadi saat dimimpin Sultan Iskandar Muda Kerajaan Islam Demak di Jawa Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat mengangkat Raden Patah menjadi Raja Demak yang pertama Pada masa Sultan Trengwono atau Sultan Demak ketiga, Islam dikembangkan hingga ke Kalimantan Selatan Selain kerajaan tersebut, terdapat Kerajaan Matanam Islam di Yogyakarta, Kesultanan Jirebon dan Wanten, Kerajaan Banyeri Kalimantan Selatan dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan juga Kerajaan-kerajaan di Maluku Sulawesi seperti Gowatalo, Wajo, Sopeng dan Luhu 2. Wujud Peradaban Islam di Indonesia Wujud Peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 1. Birokrasi Keagamaan 2. Ulama dan Keraja-karyanya 3. Arsitek Bangunan Masjid Agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara Di antaranya Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitu Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa memerusak budaya yang telah mengakar di masyarakat